bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome in my channel and now you're watching with a look ditambah lagi waktu itu tuh semakin aku ingin hijrah semakin aku ngerasa gak betah pake jeans kaki aku pegel terus gak betah gatel-gatel kalo pulang suka keram-keram pake gimana gitu yaudah akhirnya aku pake selana jogger selana kain selana training alhamdulillah gue berhidayah pelan-pelan pelan-pelan dan akhirnya aku KKN jadi sekitar 3 bulan dari roma dan itu KKNnya 2 bulan plus 1 bulan habis KKN itu kayaknya masa-masa dimana bener-bener kegalauan dan pergolakan hati yang teramat sangat gitu lah ya bahasanya diantara mau hijrah dan disitu juga kawan-kawan yang anak-anak gaul-gaul itu kayak susah untuk ditinggalkan gitu jadi ya gitu lah dan alhamdulillahnya waktu KKN itu aku punya satu temen yang dia berpakaian chari pake jelo dalam dan itu ya ampun rasanya namanya Santri hi Santri you watching my video Santri itu kayak yang nemenin perjalanan aku buat hijrah banget karena aku suka baweling dia kak gimana sih ini 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 gimana sih kalo misalnya ini 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 sampai akhirnya waktu itu kita mau jenguk satu perangkat desa tempat KKN yang sakit disini aku bilang kak ayo kita jenguk aku mau pake chari mulai saat itu di awal bulan November 2015 aku mulai pake chari aku mulai pake gamis jelo chari dan aku tidak aku gak pake lagi jeans aku gak pake lagi baju kaos aku gak pake lagi jelo pendek kalo pergi jauh kalo di dalam rumah masih pake jelo pendek kalo di depan rumah masih Alhamdulillah waktu itu ya seiring berjalannya waktu semakin Allah pahamkan semakin Allah jelaskan jadi videonya kepanjangan udah mau 10 menit lebih nih penjelasannya doang semoga kalian gak bosen jadi aku mau kasih tau kenapa aku bisa sampai kuat buat hijrah akhirnya karena aku ketemu sama satu orang dan dia bilang gini D berhijab itu menutup awal dengan chari itu adalah kewajiban seorang muslimah sama seperti sholat sama seperti puasa tidak ada tawar menawar dalam menutup awal tidak boleh ditinggalkan tidak boleh nanti-nanti tidak boleh kapan-kapan karena itu suatu kewajiban jadi kita mutlah harus wajib kudu menggunakannya dan harus chari kalau misalnya pake jilap yang masih pake jin sebesar pake baju pendek masih keliatan lengan jilapnya masih pendek itu belum itu belum itu belum chari itu belum menutup awal seperti apa yang diperintahkan itu baru nutupin awal gimana ya bahasanya itu belum menutup awal secara chari yang diperintahkan Allah belum jadi ya harus pake gamis harus pake jilap dalam itu wajib itu harus karena itu kewajiban kasian si orang tua ya gara-gara kita dosennya makin banyak gitu ya itu salah satu juga alasan jadi akhirnya gara-gara keinginan sudah besar ditambah lagi kata-ata seperti itu aku kuat Alhamdulillah untuk berhidayah hari itu malam itu aku bilang sama santri aku mau pake gamis dan dengan segala keribetan aku nanya harus pake apa harus gimana harus pake warna apa kalau ini sama ini cocok atau tidak ampun aku norak banget waktu itu asli padahal kalau pake syari itu pake apa aja yang penting syari itu udah keren jadi gitu Alhamdulillah gak mudah memang banyak sekali kegalauan-kegalauan di dalam hati buat hijrah itu tapi ya itu tadi berpakaian syari itu kewajiban bukan sunnah bukan ya bukan sekedar nanti boleh kapan-kapan bisa gitu enggak harus sekarang kalau kata bang dari Sulaiman jangan tunggu nanti 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 kau keburu mati jangan tunggu kapan-kapan nanti kau di kafani oke jadi sepakat ya menutup aurat itu wajib tidak ada tawar-menawar dalam menutup aurat sip kalian semua harus menutup aurat kalian semua harus bisa berhijrah tinggalkan pakaian jin karena kalau kalian pakai pakaian jin nanti jinnya pakai apa oke pakai pakaian muslimah pakai pakaian sunnah insyaallah insyaallah semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lainnya agar video ini menjadi video yang bermanfaat barulah kita tutup dengan berakibaratu majlis subhanallahumma bihani subhanallahumma bihani subhanallahumma bihani